Nasdem tentu tidak akan menunggu PDIP Kita akan tetap melaksanakan hak angket tanpa harus menunggu PDIP tapi kita harus menunggu realconnya dulu hasil realcon yang pertama saya tidak ingin menyenangkan semua yang hadir disini kalau saya bicara karena memang itu tipikal saya saya ingin memberikan solusi kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku semua jangan terpengaruh dengan dirty food yang kemudian juga banyak diplesetkan menjadi dirty provocator jadi saya ingin menjelaskan satu hal siapa yang salah dalam carut-marut politik kita hari ini? siapa yang bersalah? Jokowi? salah partai politik lebih salah lagi partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini kenapa? pragmatis gak ada yang gak pragmatis semua partai politik korupsi betul gak? betul kita gak usah tutup-tutupin itu Golkar pernah gak jadi oposisi? gak pernah di dalam terus kok maunya aman-aman aja PDIP PDIP ini bagusnya jadi oposisi dia bagus tapi ketika dia menang dia gak bagus karena ketika karena ketika dia sebentar karena ketika dia menang dia diam seperti kura-kura tapi ketika dia kalah baru dia menjadi betul-betul jadi bong cilik itu pendapat saya soal kecurangan-kecurangan yang ada yang tadi dikasih tau Mbak Bib dan lain sebagainya hari ini disini saya buka saya pelaku saya adalah caleg saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk yang seperti Pak JK bilang tadi betul tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan kita mau cari solusi kan hari ini disini bagaimana ini bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik kan itu intinya kalau itu yang mau kita lakukan perbaiki partai politik kita jangan pilih olirgaan jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen jangan endorse peleceh seksual pecandu narkoba koruptor masuk semua semua kenapa? semua karena mengejar elektoral 4% siapapun yang bisa bawa kursi silahkan masuk asal bisa bawa kursi itu yang merusak Pak JK jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi enggak kita semua salah saya sebagai orang partai politik saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem saya bilang partai politik yang paling salah yang meng-endorse si samsol siapa? partai politik lah yang endorse samsol itu kan partai politik bapaknya seneng-seneng aja di-endorse terus Pak PDIP misalnya bilang Jokowi pengkhianat mengkhianati PDIP lah kalau memang membenahi membenahi ya membenahi elixian ini enggak perlu enggak perlu dong ribut-ribut Jokowi enggak enggak lagi bersama dengan PDIP enggak perlu cuek aja ya mau PDIP juga bisa kok kan itu harusnya tapi kan PDIP ribut kenapa Jokowi minggat dari PDIP bukan untuk partai politik bukan untuk kekuasaan enggak usah ada satu yang ingin saya sampaikan pemerintah yang absolut terlalu absolut dia pasti diktator maka kemudian harus ada oposisi harus ada wajib kalau enggak ada oposisi pemerintah itu jadi diktator maka harus ada oposisi tapi apa yang terjadi oposisi di Indonesia ini banci semua kenapa saya bilang banci orang masih melempar batu sembunyi tangan kok masih ngemis-ngemis kok dari pemerintah banci jadi kalau kita sekarang mau mengatakan diri kita yang paling bener no enggak ada yang bener hari ini ayo kita beresin dari mana dimulainya dari DPR DPR ini biangnya nih yang namanya undang-undang itu produknya dibikin oleh DPR sama pemerintah bukan cuma pemerintah DPR juga nah kenapa undang-undangnya semuanya DPRnya ikut-ikut semua mengesahkan bansos disahkan oleh PDIP IKN disahkan oleh PDIP dan seluruh partai koalisis ikut tanda tangan kok sekarang ngeribut-ribut kan enggak perlu apa yang harus kita lakukan anak-anakku semua kita benerin ya jangan endorse partai politik itu jangan endorse lah nah beliau ini loh endorse ya ya endorse valina singka dok profesor valina singka endorse untuk menjadi anggota DPR ya jangan endorse orang yang sudah cacat moral udah melakukan pelecehan seksual masih bisa jadi anggota DPR pecandu narkoba menang menang suara terbanyak gila enggak di dapil saya nih sekarang hari ini kalau dikatakan pemilu ini curang semua partai politik curang kenapa? enggak ada yang enggak curang bos PDIP punya bupati Nasdem punya bupati PAN punya bupati semua partai politik punya bupati dan mereka semua bisa nonjok KPPS kok dan KPPS itu membela partainya masing-masing semua mohon maaf bos mohon maaf bos ya semua itu fakta anak-anakku itu fakta itu fakta semua KPPS itu ditunjuk oleh bupati ditunjuk oleh camat mungkin kecuali beliau enggak kali ya tapi kalau yang lain iya maka kemudian yang dilakukan apa ya perintah bosnya perintah yang nunjuknya tau enggak sih kalau mau jadi komisioner KPU itu berapa bayarannya mahal sampai dengan 500 juta mau jadi komisioner kabupaten mau jadi KPPS berapa ada duitnya nah nah kalau semua itu seperti itu terus kita mau ngomong ya mau ngomong pemerintah saja yang mau kita salahkan enggak bisa bos salah semua Jokowi bisa sekuat ini kenapa karena partai politiknya korup karena partai politiknya bisa disogok karena partai politiknya bisa di apa namanya bisa dikuasai makanya jadi-jadi hebat coba kalau partai politiknya enggak pragmatis coba kalau partai politiknya enggak korup enggak bakal bisa digenggem sama Jokowi siapa dia tapi apakah kita harus membenahi ini harus enggak boleh juga dia mentang-mentang enggak boleh juga dia semena-mena ini negara harus bener harus kita lawan juga tapi bersihin dulu dong partai politiknya kan gitu mbak partai politiknya benerin dulu ini Pak Golkar ada di ada di anu loh ada di kabinet sampai hari ini Nazim juga belum keluar dari kabinet PDIP enggak keluar-keluar dari kabinet ya kan terus ngomong pemerintah salah begini begono begini dia sendiri melakukan kesalahan saya ngomong begini saya berani kenapa ada satu pak Jika yang saya ingin saya sampaikan dengan bapak yang saya sangat hormati kalau di DPR itu Pak Jika kalau mau nyolong diem kalau enggak nyolong baru boleh ngomong gitu Pak Jika di DPR itu saya mendapatkan istilah itu Irma kalau kamu kritis kamu jangan nyolong tapi kalau kamu mau nyolong kamu diem-diem aja jangan ngomong-ngomong jadi aja follower itu yang terjadi sekarang rusak parlemen kita ini bahkan ada di komisi 9 saya itu ada 52 anggota ada 1,2,3,4 orang,5 orang sampai 10 orang yang satu tahun datang cuma 5 kali tapi kalau kunjungan ke luar negeri dia ikut kalau kunjungan kunjungan kerja dia ikut ambil duit tapi enggak pernah datang partainya enggak memberikan punishment saya anggota saya enggak datang saya potong perrepresentasinya saya potong serius teriak-teriak sama saya emang gue pikirin saya bukan siapa-siapa Pak saya rakyat biasa saya ini bukan anak pejabat anak orang miskin yang kebetulan saja diberi rezeki oleh Allah SWT kemudian saya bisa duduk dalam posisi ini saya takut enggak ngomong begini dulu waktu saya melawan saya menjadi jurubicara Jokowi Ma'ruf saya bilang kalau Perawo menang saya hilang saya bicara itu di TV saya enggak takut saya enggak pernah diintimidasi tuh enggak pernah kenapa saya hanya takut sama Allah SWT dan ketika saya melakukan kesalahan saya cuma takut itu nah jadi kita semua disini anak-anakku terutama mahasiswa jangan mau diprovokasi ya turun-turun ke jalan tanpa kejelasan jangan mau cari tahu dulu gak perlu gagah-gagahan tapi salah jangan deh jagalah negeri ini yang lebih penting adalah persatuan dan kesatuan bangsa kita ini gak boleh dipecah-pecah ini oknum-oknum yang banyak ngomong hari ini itu justru menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat dan menghadap-hadapkan rakyat dengan pemerintah itu yang terjadi akademisi kita banyak juga kok partisan nih banyak juga lah media yang partisan yang berpihak bilang enggak teh kucing teh kucing saya tahu saya tahu juga kok ya kan jadi gak usah bilang paling bener kita sendiri gak usah hari ini ayo kita benerin sama-sama Jokowi salah banyak salahnya ayo kita benerin partai politik salah ayo kita benerin itu yang harus kita lakukan hari ini buka mata kita semualah jangan karena kita berpihak kemudian kita menyalahkan salah satu pihak jangan kalau memang membenahi negeri ini kalau memang negeri ini harus kita jaga ayo kita jaga sama-sama saya nasdem saya berbicara bahwa saya ikut akan ikut menandatangani hak angket saya ikut terima kasih Kak Irma tapi tunggu hasil real count real count nya selesai dulu supaya kita clear nah jadi mbak saya ingin sampaikan disini bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi yang diributin sekarang ini bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh partai-partai politik partai-partai politik karena semua partai politik itu punya kepanjangan tangan di daerah ada bupati, ada gubernur, ada wali kota dan mereka lah semua yang melakukan berbagai kecurangan-kecurangan itu untuk menambah suara di partainya masing-masing nah itu saja yang ingin saya sampaikan untuk kita semua mungkin saya tidak populer untuk bicara seperti ini tapi saya akan sampaikan kepada anak-anakku jagalah negeri ini negeri ini ada di tanganmu terima kasih banyak Kak terima kasih terima kasih banyak Kak terima kasih